Labuhan Sarangan yang digelar tahun ini nampaknya tak berdampak pada kenaikan PAD Sarangan karena digelar sederhana hanya untuk warga Sarangan. PMKAP memang tidak menggelar seperti tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam suasana pandemi. Labuhan Sarangan di Telaga Sarangan Kecamatan Pelawasan, Kaupat dan Magetan tahun ini digelar secara sederhana. Nampak jumlah pengunjung tak sebanyak seperti acara Labuhan Sarangan tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi COVID-19. Sedihannya Labuhan Sarangan digelar dua kali. Pada hari Jumat merupakan acara warga Keluran Sarangan dengan selamatan membawa tumpang. Kesokan harinya baru PMKAP Magetan yang menggelar acara Labuhan dalam skala besar seperti yang ada dalam kalender of event PMKAP Magetan. Namun karena pandemi COVID-19, acara disederhanakan hanya sehari pada hari Jumat. Itu pun hanya masyarakat Keluran Sarangan karena selama acara Labuhan, Sarangan ditutup untuk umum. Dampaknya jika biasanya Labuhan Sarangan bisa menambah pendapatan asli daerah atau PAD karena digelar tertutup sehingga tidak menambah PAD Sarangan. Sebenarnya kegiatan Labuhan Sarangan ini juga sudah diagendakan di event. Tapi karena kebetulan, karena ini masih pandemi, akhirnya dilaksanakan kesederhanan seperti ini tadi yang bisa menyenangkan lihat. Kalau tahun-tahun sebelum pandemi, kan biasanya untuk lujungan hari Jumat Pondnya ini sendiri, tapi event untuk Labuhan Sarangnya sendiri. Biasanya yang Labuhan Sarangan itu kan event besar, jadi bisa mengundang dari luar daerah. Tapi kalau yang PAD Pondnya itu memang biasanya untuk warga sekitar sini sendiri. Artinya Labuhan Sarangan yang biasa diselenggarakan itu tidak diselenggarakan hari ini? Tidak diselenggarakan hari ini tadi. Jadi untuk meringkas karena masih pandemi, akhirnya asara yang Cuma Tpon, yang kirim doa selamatan itu dibarengkan sekalian dengan Labuhan Sarangan. Tak melulu soal PAD, warga Sarangan menggelar Labuhan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rejeki yang melimpah dari bumi Sarangan.